Setelah terpasang beberapa hari, ratusan bendera merah putih yang sudah terpasang di jembatan flyover pemanukan Pantura Subang kini tinggal tiangnya saja. Ratusan bendera yang awalnya sudah berkibar dan berjejer api hilang secara tiba-tiba. Warga menduga hilangnya bendera tersebut karena ada yang mencuri. Kalau pada hilangnya itu pasti ada yang ambil ya. Kalau jatuh kan jatuh. Ada ya? Ada. Mungkin beli nggak bisa, pengen dirubah, ambil. Seperti itu kan, kalau dibuang nggak mungkin. Pihak kecamatan pemanukan menilai hilangnya ratusan bendera bukan masalah. Karena kemungkinan bendera-bendera tersebut diambil oleh warga yang membutuhkan perayaan hut kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang. Kita dengan bendera yang akan kita kibarkan kurang lebihnya hampir seribuan bendera lah. Salah satunya mungkin nanti di flyover. Kita sudah mulai gerakannya dari mulai tanggal 1 nih kan. Tanggal 1 Agustus karena bendera harus berkibar dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Agustus. Nah, maksud kami ini kita sama-sama lah. Warga negara Indonesia, khususnya juga di pemanukan ini, kita mengingat kembalilah tentang lambang negara yang... Untuk memeriahkan peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 ini, rencananya pihak kecamatan pemanukan akan memasang seribu bendera merah putih di sepanjang jembatan flyover pemanukan Pantura, Subang. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Waduh. Waduh.